Presiden Joko Widodo pagi tadi melantik Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Selain tugas pokok Polri, Kapolri baru juga akan berjanji akan ikut andil dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu Pagi. Menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun, resmi menyandang Kapolri. Pangkat Listio Sigit pun dinaikkan satu tingkat menjadi Jenderal Polisi. Selain menjalankan tugas pokok Polri, Kapolri baru juga memprioritaskan penanganan COVID-19 yang hingga kini belum meredah. Antara lain dengan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa untuk melakukan upaya kegiatan hadulangan terhadap COVID-19 baik dalam pergiatan-pergiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus-harus kita lakukan dengan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada. Jalan Listio Sigit menduduki bayang keras satu terbilang cukup mulus. Setelah terpilih sebagai calon tunggal Kapolri, mantan ajudan Presiden Jokowi juga tidak menemui kendala berarti dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan langsung disetujui. Dari Jakarta, Disa Amora, Terry Vansdiba, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!